Peduli terhadap lingkungan dan meminimalisir penggunaan kantor klasik, Yayasan Pesan Trener Sipai Margalu Yuta Sikmalaya memanfaatkan daun jati dan tali bambu untuk mengemas daging kurban. Pendistribusian pun dibagi menjadi beberapa tahap guna meminimalisir kerumunan. Inilah cara unik yang dilakukan puluhan santri Yayasan Pesan Trener Sipai Desa Margalu Yuta Sikmalaya dalam membagikan daging hewan kurban. Para santri nampak menggunakan daun jati dan bambu sebagai pengikat daging kurban untuk dibagikan kepada warga. Penggunaan daun jati sebagai pembungkus daging tersebut dalam rangka mendukung program pemerintah peduli terhadap lingkungan serta meminimalkan penggunaan kantong plastik. Dalam proses pendistribusian daging kurban kepada warga dibagi menjadi beberapa tahap pembagian guna meminimalkan adanya kerumunan. Hal tersebut sebagai upaya membantu pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19.